Intro Persibandung mendapatkan tambahan amunisi jelang hadapi Persebaya, Surabaya. Robi Darwis dan Kakang Rudianto kembali merasakan kebahagiaan setelah bergabung kembali dengan tim kesayangan mereka, yaitu Persibandung. Keduanya terlihat antusiasat mengikuti sesi latihan. Sebelumnya, Robi, Kakang, dan Pertiansa menjadi bagian dari timnas Indonesia U20 yang berlagak di Piala Asia U20 di Uzbekistan. Namun, meskipun gagal meraih hasil yang diinginkan, kehadiran mereka di turnamen internasional tersebut membuktikan kualitas dan kemampuan mereka dalam dunia sepak bola. Senang bisa kembali ke tim lagi, sekarang saya beradaptasi lagi setelah beberapa lama gabung timnas dan beberapa hari istirahat. Jadi hari ini saya mengembalikan kondisi dan beradaptasi lagi dengan tim, kata Robi Darwis. Kembali bergabung dengan Maung Bandung, keduanya diharapkan mampu menambah kekuatan sekuat asuhan Luis Mila, yang beberapa pertandingan terakhir meraih hasil Minot. Secara mental, saya lebih percaya diri karena di timnas. Alhamdulillah, saya mendapat kepercayaan. Sekarang, saya kembali ke sini. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa membantu Persibungkap Kakang Rudianto. Boboto Tengah kecewa dengan lini belakang Persibandung yang dinilai rapuh di beberapa laga terakhir. Rapuhnya lini belakang disebut-cebut menjadi penyebab Persibandung telan kekalahan di dua laga terakhir. Teranyar, Persibandung diperbalukan Persikriri dengan sekor 2-0 dalam lanjutan pekan ke-29 Liga 1 2022-2023, yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor. Kekalahan tersebut terbilang miris. Selain bermain di kandang, Persibandung sejatinya unggul di segala sisi atas Persikriri, baik dari segi hand-to-hand maupun kedalaman sekuat. Lini belakang menjadi satu di antara sektor yang disolotit tajam oleh para Boboto. Menurut Boboto, lini belakang Persibandung terlalu banyak dihuni pemain-pemain tua, yang tak punya kecepatan untuk berduel ataupun beradu lari dengan striker lawan. Ahmad Jufrianto hingga Victor Igonepo adalah dua di antara pemain bertahan yang paling kena sorot. Kedua pemain yang kini berada di usia cukup dua tersebut dianggap lamban, dan diminta angkat kaki dari Persibandung pada musim 2023-2024, atau musim depan. Bahkan, back asing Persibandung, Niku Ivers, kurut disorot tajam Boboto. Tak sedikit dari Boboto yang meminta kepada back bersponsor Belanda tersebut, pergi dari Mau Bandung di musim depan. Boboto meminta kepada Persibandung untuk mengevaluasi para back tengah untuk musim depan. Boboto lalu merayu back subur milik badito putra Renan Alpes untuk bergabung Persibandung. Rayuan Boboto tersebut tampak pada unggahan terkini akun Instagram pribadi milik Renan Alpes pada Rabu 8 Maret 2023. Menarik untuk dinantikan, apakah Renan akan ke Persib atau tidak di musim datang.